Halo sahabat Joel Kriwil TV dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kami mendatangi Kali Ciliwung Yang kali ini yang berlokasi di pinggir jalan MT Haryono Atau tepatnya di samping stasiun Ciliwung LRT Di video kali ini langsung disuguhkan pemandangan yang sudah rapi Dari Kali Ciliwung di kawasan MT Haryono Di samping kiri dan kanan video ini nampak sudah rapi diturap Terutama di sebelah kiri ya Karena terlihat betonnya baru Pinggir-pinggirnya rumputnya masih belum rata Karena masih dalam proses Dan tadi terlihat beberapa orang sedang menyikmati sore hari Sambil memancing Dan memang Dan memang nampak air di Kali Ciliwung ini sedang pasang Atau debit airnya naik Dikarenakan tentunya karena daerah Bogor dan sekitarnya Hujannya tidak berhenti alias seharian full kira-kira seperti itu ya Namun dari video ini ditayangkan tadi Air memang pasang Tetapi terlihat jelas air tetap rapi Mengalir ke arah Inlet sodetan Kali Ciliwung dengan teratur Indah sekali memang Tampak warga di samping kiri Anak-anak Orang tua sedang duduk santai di tepi sungai Layaknya di luar negeri ya Dan kita lihat di sebelah kiri lebih jelas lagi Jalanan sudah terlihat rapi Dan kita lihat Penduduk setempat Duduk santai sambil menikmati Pemandangan Riverside Tentunya Ciliwung Riverside Dan sebagai informasi Sahabat Jol Kriwil TV Kalau air lagi tidak pasang Jadi air itu jauh Ketinggiannya di bawah dari yang sekarang ini Nanti Di depan itu Ada seperti Pelampung karet Warna biru itu Kalau dari kejauhan Dari sini sudah terlihat ya Itu adanya di bawah Dan di bawah itu ada trap lagi Yang menunjukkan bahwa Kali Ciliwung ini Sudah dilakukan normalisasi Dan kedalamannya Cukup dalam Nah Inilah Karet atau Apa yang namanya Getek karet yang di sebelah kiri itu Itu terlihat tampak di atas ya Dan di samping kanan Tentunya tadi pemandangan Para Orang-orang sedang memancing Dengan santainya Indah sekali Nah Untuk melepakapi keindahan Dari Kali Ciliwung Yang ada di DRMT Hariono Atau di stasiun LRT Ciliwung Nampak LRT sedang melakukan uji coba Dan berjalan Menambah keindahan Pemandangan Yang ada di Kali Ciliwung ini Wow Mantap Bagaimana menurut kalian Sungguh indah Bukan Dan sekarang Kita melihat Dari Agak tinggi sedikit Nah Semakin indah Saja ini Kali Ciliwung Walaupun airnya Berwarna coklat Dan Sepintas juga Kalian bisa melihat Sedikit sampah Yang terbawa Di arus Air Yang tentunya Berasal dari Daerah Bogor Turun ke bawah Sampah-sampahnya Ikut juga Tetapi Jumlahnya Tidak banyak Terlihat ya Sungguh ini semua Karena keperhasilan Gubernur Pejabat Heru Yang sekarang ini Gencar sekali Melakukan Normalisasi Semua Kali Ciliwung Yang melintasi Jakarta Sehingga Sehingga nanti Puncaknya Di bulan April Kira-kira Insya Allah Mudah-mudahan Inlet Dan onlet Sodetan Kali Ciliwung Yang Inletnya Ada di daerah Bidara Cina Akan bisa Segera Beroperasi Kita akan Menuju Melihat Sampai Ujung Dari area Kali Ciliwung Yang ada Di MT Haryono Ini Kita lihat Jalan baru Yang di sebelah kiri Itu Sudah Terlihat Semakin Rapi Tetapi Juga terlihat Masih ada Satu bangunan Yang sepertinya Masih ada Di tengah-tengah Sehingga Jalan beton Itu Belum bisa Tembus Langsung Ke arah Jalanan Yang terlihat Di gambar Mudah-mudahan Bisa Segera Selesai Semua Sungguh Pemandangan Yang indah Sekali Suri-suri Kalau kalian Pengen Santai Pengen Mancing Pengen Duduk-duduk Ngobrol Bercengkrama Dengan Sahabat Teman Saudara Keluarga Atau Pasangan Anda Bisa Datang Ke Daerah Kali Ciliwung Yang ada Di Persis Samping Stasiun LRT Ciliwung Di Jalan MT Haryono Dan Pemukiman Padat Di sebelah kiri Itu juga Masih Terlihat Pejabat Gubernur Heru Sungguh Berhasil Menurut Saya Mudah-mudahan Semua program Yang dilakukan oleh Pejabat Gubernur Heru Semuanya bisa Terlaksana Sesuai Waktu Yang telah Ditentukan Mantap 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 Sekali Dan Pemirsa Sahabat Jol Kriwil Yang Saya Cintai Semuanya Saya Kira Video Untuk Kali Ini Saya Cukupan Sampai Disini Dulu Mudah-mudahan Di next Video Kami Bisa Kembali Menyuguhkan Gambar-gambar Keberhasilan Pembangunan Yang Ada Di Sepetar DKI Dan Sekitarnya Atau Sejabutabek Atau Juga Daerah-daerah Lain Yang Saya Temui Di Dalam Perjalanan Saya Sehari-hari Oleh Karena Itu Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Comment Serta Nyalakan Tombol Notifikasinya Atau Kalau Tidak Keberatan Bisa Share Semua Video Yang Ada Di Jol Kriwil TV Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebanyak Banyaknya Hati-hati Di Jalan Tetap Waspada Dalam Setiap Kesempatan Dan Salam Satu Langit Assalamualaikum